Ya mas bro ini belutnya sudah saya bersihkan ya ini saya fillet ini mas bro jadi tulangnya ini enggak ada ya contohnya tulangnya enggak ada sudah ini mau kita bikin belut bumbu dendeng nanti ini dikasih tepung ya mas bro tepungnya 2 sendok makan terus bawang putihnya yang udah digiling itu 7 siung 7 siung bawang putih udah digiling ya ini bumbunya lagi ya 2 biji tomat terus bawang putihnya 7 siung bawang merahnya banyak siung ya 11 nomornya banyak banget pokoknya mas bro tonton terus videonya sampai selesai nih mas bro kita mau bikin sambal dendeng nggak tahu kenapa ya ini resepnya mungkin ya harus dikukus dulu ini lomboknya bawang merah bawang putih jadi tomatnya harus dikukus dulu udah resep dari Nenek moyangnya begitu mas bro ya ini mas bro bumbunya tadi yang udah dikukus selanjutnya akan kita ulek ini mas bro ulek langsung kita ulek dulu ya ini sambal dendeng harusnya ini pakenya lombok yang besar itu lombok yang merah itu lombok besar tapi berhubung ini nggak ada kan begini udah sih pasar sebenernya adanya yang tersedia di rumah ini cabai rawit ya pakai cabai rawit aja nggak apa-apa nah ini mas bro lomboknya udah selesai kita ulek jadi tiga lombok itu belutnya masih digoreng mas bro ya goreng kering dulu belutnya itu crispy pokoknya sambil tungguin belut digoreng bro enaknya saya makan mangga dulu kayaknya moker bro enak bro ya kalau sampai mau lihat yang dipilih kalau digoreng seperti apa sih ya ini mas bro belutnya yang udah digoreng tinggal proses selanjutnya mas bro untuk jadikan sambal dendeng mantap ini mas bro ya udah matang ini belut sambal dendengnya bro ya 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 selamat menikmati